Kisah Pendekar Bongkok, Jilip 27 Tiba-tiba dia mengeluarkan lengkingan dasyat dan tubuhnya bergerak ke kiri Pemuda Bongkok itu sudah menyerang Tai Bolama yang berada di sebelah kirinya Karena dia menggunakan jurus dari ilmu Tongkat Tiantai Sintung, tentu saja serangannya itu hebat bukan main Tai Bolama menggerakkan tombaknya menangkis Dan Tai Hock Lama yang berada di sampingnya juga turut mengayun rantai baja untuk melindungi sutenya, juga untuk menyerang Sialyong Namun, begitu serangannya gagal, Sialyong tidak membiarkan dirinya diserang Serangan Tai Hock Lama itu dia hindarkan dengan loncatan ke kanan dan dia sudah menotokkan ujung tongkatnya ke arah leher Tai Silama Tar-tar-tar, Tai Silama menggerakkan cambuknya meledak-ledak ketika ujung tongkat di tangan Sialyong itu bagai seekor lalat menyambar-nyambar ke arah lehernya Dia tahu betapa hebatnya totokan itu kalau mengenai sasaran, maka dengan sibuk dia pun melindungi dirinya dengan putaran cambuk Sementara itu, Tai Pek Lama juga menggerakkan siang kiam, sepasang pedang, untuk membantu suhengnya dan membalas serangan Sialyong Ketika pedang itu menyambar pinggang dan leher, Sialyong melempar tubuh ke bawah dan bergulingan ke arah Tai Kulama Begitu melompat, tongkatnya telah menyerang dengan tusukan ke perut orang pertama Tibet Engkauhou itu Lama ini cepat memutar golok menjaga dirinya Akan tetapi Sialyong sudah membalik ke belakang lagi untuk menyerang Tai Hock Lama Amukan Sialyong itu mengejutkan Tibet Engkauhou Gerakan pemuda itu begitu cepat, membagi bagi serangan sehingga mereka tidak sempat lagi menyusun kekuatan untuk mengepung dan menghimpit Melihat ini, dengan muka merah dan hati panas sekali Tai Kulama berseru nyaring Gohengtin, barisan lima unsur Mendengar bentakan ini, para sutenya lantas sadar dan mereka segera berlompatan menjauhi Sialyong lalu membuat barisan segi lima Dan mereka pun mulai bergerak mengelilingi Sialyong, semakin lama semakin cepat dan lingkaran yang mereka buat itu semakin sempit Sialyong tidak berani lagi menyerang seperti tadi Dia sudah maklum bahwa begitu dia menyerang salah seorang di antara mereka Maka yang empat orang akan menubruk dan menyerangnya dari empat jurusan secara berbareng Dia sudah pernah mendengar dari Pek Sim Sian Su tentang beberapa tin, barisan, dan Gohengtin merupakan salah satu barisan yang berbahaya Apalagi karena lima orang anggotanya menggunakan lima macam senjata sehingga sukar sekali diduga gerakan dan corak penyerangan mereka Akan tetapi dia pun teringat pelajaran yang diberikan oleh para gurunya Antara lain Pek Sim Sian Su pernah menceritakan sifat dan kehebatan barisan Gohengtin itu Dalam Gohengtin terdapat unsur ini yang pula, demikian kata kakek sakti itu Lima unsur itu saling bantu, sehingga kalau ada seorang anggota diserang, selain dia sendiri dapat memeladiri Juga ada satu anggota lainnya yang melindunginya, sedangkan tiga orang lainnya tentu akan membarengi saat itu untuk menghantam lawan Memang kalau lima orang anggota Gohengtin itu mempunyai tenaga dan kepandayan yang setingkat denganmu, amat sukarlah mengalahkan mereka Akan tetapi, dengan tiante sintung dan langkah-langkah ajaib, tentu engkau akan dapat mempertahankan diri Jika engkau dapat memecahkan unsur-unsur yang saling membantu itu, baru engkau akan mampu mengacaukan pertahanan mereka Maka usahakan supaya engkau mengenal siapa di antara mereka itu yang saling melindungi, siapa yang memegang unsur air, api, kayu, tanah dan angin Demikianlah petunjuk yang diperolehnya dari Pek Sim Sian Su Terdengar seruan keras ketika Taiku Lama membuka serangan pertama Golok di tangannya itu mula-mula diacungkan ke atas, dan kedua kaki pendeta yang bertubuh gemuk dengan perut gendut itu ditekuk hingga tubuhnya hampir berjongkok Dari dalam perutnya berbunyi suara berkokokan seperti suara kata besar dan perut yang gendut itu bergoyang-goyang Kemudian tubuhnya meloncat ke depan dan dengan jari terbuka tangan kirinya mendorong ke arah Sialyong Uap hitam disertai angin keras langsung datang menyambar ke arah Sialyong Itulah pukulan Hek Intai Hang Chiang, tangan angin taufan awan hitam, yang berbahaya sekali Sialyong mengenal pukulan ampuh, maka dia pun melempar tubuh ke kiri sehingga angin pukulan itu lewat Ketika sinar golok di tangan kanan Taiku Lama menyambar, dia menggerakkan tongkatnya menangkis Lalu cepat membalas dengan totokan-totokan ke arah tujuh jalan darah utama di bagian depan tubuh lawan Menghadapi jurus hebat dari Tiantai Sintung ini yang membuat dirinya terancam maut oleh totokan-totokan Taiku Lama menjadi sibuk dan cepat memutar goloknya untuk melindungi tubuhnya Taishi Lama cepat sekali memutar cambuknya, selain berniat untuk melindungi sehingnya Juga ujung cambuk itu berusaha membelit tongkat untuk merampasnya Sialyong mulai merasakan keampuhan barisan Ngo Heng Tin Dengan otomatis, ketika Taiku Lama diserangnya, Taishi Lama sudah berada di situ Melindunginya dan ikut pula menyerangnya Sialyong meloncat tinggi melewati tubuh para pengepungnya dan tiba di belakang Taishok Lama Akan tetapi begitu lima orang pengeroyuknya membuat gerakan berlari dan berlompatan Dirinya sudah dikepung lagi oleh barisan segi lima itu Dia cepat menubruk ke depan, menggerakkan tongkatnya yang mula-mula menusuk ke arah sepasang metel, Tai Pek Lama Kemudian ujung tongkat itu digetarkan untuk beralih menghantam leher dan ubun-ubun secara bergantian Tai Pek Lama cepat mengeluarkan sepasang pedangnya menangkis Pada saat itu, secara otomatis pula Tai Pek Lama sudah menggunakan rantai bajanya melindungi Tai Pek Lama Dan kedua orang pendekta Lama ini lalu bergabung dan menyerang Sialyong secara bersamaan Setelah mencoba untuk mengamuk beberapa belas curu selamanya, tahulah Sialyong bahwa benar seperti apa yang dikatakan oleh gurunya, lima orang itu saling melindungi Dia lalu mencari metel rantai yang tidak bersambung dalam barisan itu Tiba-tiba dia menyerang Tai Pek Lama dengan hambatnya Dia tahu bahwa tentu Tai Pek Lama yang akan bergerak melindungi suhengnya itu Dan benar saja, Tai Pek Lama secara otomatis telah melindungi Tai Pek Lama Akan tetapi ketika mereka berdua hendak membalas serangan Sialyong Pemuda itu telah membalik secara tiba-tiba dan dia pun sudah menyerang Tai Pek Lama Dia sudah memperhitungkan bahwa tentu Tai Kulama yang akan melindungi orang termuda dari tiba pengkauhau itu Ketika Tai Pek Lama bergerak, dia pun cepat menarik kembali serangannya dan mendadak saja dia menyerang Tai Pek Lama si Matusatu Serangannya sekali ini hebat bukan main, karena selain tongkatnya membuat serangan tusukan beruntun yang amat dasyat Juga dengan tenaga Sinkang sepenuhnya tangan kirinya melakukan hantaman dengan jurus Pei San Chiang Tangan menolak gunung, jurus ilmu pukulan sakti yang dia pelajari dari Hak Bin Tosu Tai Huk Lama terkejut bukan main dan segera memutar rantai melindungi dirinya Dia mengharapkan perlindungan Tai Pek Lama seperti yang sudah diatur menjadi bagian masing-masing dalam barisan itu Akan tetapi baru saja Tai Pek Lama bergerak mudur karena desakan Siel Yong yang ternyata hanya serangan palsu itu Maka sekali ini, Tai Huk Lama harus melindungi diri sendiri dan tidak mempunyai pelindung lain Akan tetapi, serangan Siel Yong itu terlampau hebat Tai Huk Lama dapat menangkis tongkat itu Akan tetapi dia sama sekali tidak mampu menghindarkan diri dari tangan kiri pendekar bongkok yang memukulnya Namun dia masih berusaha menangkis dengan tangan kirinya Des! Tubuh Tai Huk Lama terpelanting keras dan terbanting sampai terguling-guling Tentu saja para lama yang lainnya menjadi terkejut bukan main Tidak pernah mereka bermimpi bahwa Ngo Heng Tin kebanggaan mereka akan dapat dipecahkan sedemikian mudahnya oleh pendekar bongkok Sehingga belum lewat 30 jurus saja seorang dari mereka sudah roboh Tiba-tiba nampak sesosok bayangan merah berkelebat dan tahu-tahu Kim Sim Lama yang memegang sebatang tongkat pendekar sudah berada di tempat di mana tadi Tai Bo Lama berdiri Gero Seng Tin, barisan lima bintang serunya dengan suaranya yang lembut namun berwibawa Empat orang lama itu pun bergerak dan dipimpin oleh Kim Sim Lama sendiri Mereka membentuk barisan bintang lima yang gerakannya aneh namun cepat Seperti bintang yang berkedap-kedip karena senjata mereka selalu digerak-gerakan hingga berkilauan dan kedudukan mereka selalu berubah Tiba-tiba mereka berlima itu menyerang dari lima penjuru Sia Lyong cepat-cepat memutar tongkatnya melindungi diri Tangan kirinya mendorong dengan pukulan yang dia ubah-ubah pula untuk membingungkan para pengeroyuknya Tongkatnya membentuk benteng yang sangat kuat sehingga semua senjata terpental kalau hendak menerobos ke dalam lingkaran benteng sinar itu Hanya tongkat di tangan Kim Sim Lama saja yang mampu membuat Sia Lyong merasakan lengannya terguncang hebat dan kedudukan kakinya terhuyung Terak! Pertemuan antara tongkat di tangan Sia Lyong dengan tongkat pendeta berkepala naga yang besar di tangan Kim Sim Lama amatlah hebatnya Bukan saja Sia Lyong tergetar, juga Kim Sim Lama kelihatan tercengang Jelas nampak betapa di wajahnya terbayang kekaguman dan keheranan karena dia mendapat kenyataan bahwa pemuda itu mampu menandingi kekuatan singkangnya Sia Lyong tidak membiarkan dirinya dilanda kekagetan lebih lama, akan tetapi cepat dia menghindarkan diri dari sambaran tombak Tai Bolama yang menusuk lurus ke arah leharnya Dia merendahkan dirinya sedangkan tangan kirinya lantas mendorong ke arah penyerangnya itu, cepat sekali Hia Aat! Hawa yang sangat dingin menyambar ganas ke arah dada Tai Bolama Ternyata pendekar bongkok sudah mempergunakan selat Lyong Chiang, tangan naga salju, yang dilatihnya dari suat Hwa Acinjin, salah seorang di antara Himalaya Semlojin Pukulan ini memang mengandung singkang yang berhawa dingin seakan-akan ada hawa salju yang menyambar ganas Tai Bolama terkejut dan menangkis dengan lengan kirinya pula Plak! Dan akibatnya, tubuhnya terguling dan dia pun menggigil kedinginan Saat itu segera dipergunakan oleh Tai Bolama untuk menyambarkan goloknya yang mengeluarkan suara berdesing Sia Lyong menundukan mukanya dan menggerakkan tongkat untuk menangkis Pada saat yang sama, tongkat naga di tangan Kim Sim Lama kembali menyambar Sia Lyong yang maklum akan kehebatan pemimpin pemberontak ini Terpaksa menggunakan tongkat yang tadi membalik ketika menangkis golok Tai Ko Lama Untuk menghadapi sambaran tongkat naga Kim Sim Lama Duh! Sekali ini, sedemikian kuatnya Kim Sim Lama menghantamkan tongkatnya Lagi pula Sia Lyong baru saja menangkis golok Tai Ko Lama Sehingga ketika menangkis tongkat Kim Sim Lama, tenaganya pun tidak sepenuhnya Akibatnya Sia Lyong terpelanting Kesempatan itu dipergunakan oleh Tai Si Lama untuk menghantamkan cambuknya ke arah kepala Sia Lyong Cambuk itu melecut dengan cepat seperti kilat menyambar Sia Lyong masih berhasil menggerakkan tongkatnya menangkis Walaupun dia sudah terpelanting Namun, ujung cambuk itu membelit tongkatnya dan terjadi tarik-menarik Sia Lyong mengerahkan tenaga dan tangan kirinya mendorong dengan telapak tangan terbuka ke arah Tai Si Lama Tai Si Lama yang menguasai ilmu silat Sien Kun Ho Atlek Yaitu silat yang bukan saja mengandung tenaga Sien Kang kuat Akan tetapi bahkan juga mengandung ilmu sihir itu Tidak gentar dan dia pun menggerakkan telapak tangan kiri menyambut Des! Hebat bukan main pertempuran dua telapak tangan Dan akibatnya, tubuh Tai Si Lama terjengkang dan dia pun muntah darah Sia Lyong sendiri juga terjengkang karena tadi kedudukannya tidak menguntungkan ketika dia mengadu tenaga dalam dengan Tai Si Lama Kuda-kudanya tidak kokoh karena dia tadi baru saja dalam keadaan terpelanting dan terhuyung Pada saat dia terjengkang, ujung tongkat di tangan Kim Sim Lama menyambar dan menyentuh punggungnya Sia Lyong terkulai lemas dan roboh pingsan Melihat betapa Tai Si Lama muntah darah, empat orang rekannya menjadi marah dan mereka sudah menggerakkan senjata untuk melumatkan tubuh pendekar Bongkok Tahan Kim Sim Lama berseru dan tongkatnya diputar melindungi tubuh Sia Lyong Lima orang harimau Tibet itu kini memandang heran kepada pemimpin mereka Bahkan Tai Si Lama yang mengusap darah dari bibirnya, mengerutkan alisnya Maaf, Susiok, Paman Guru, akan tetapi pendekar Bongkok ini berbahaya sekali Sudah selayaknya kalau dia dibunuh katanya dengan nada tidak senang Hem, kalian ini sudah berpengalaman luas, mengapa masih berpandangan picik dan masih mudah dipengaruhi oleh kemarahan dan denem? Yang penting bagi kita adalah langkah yang kita perhitungkan, langkah yang pasti akan menguntungkan usaha kita Kalau dia kalian bunuh, lalu apa untungnya? Boleh jadi dia lihai, akan tetapi tidak cukup lihai untuk membuat kita gentar Pula, apa artinya dia seorang diri saja menghadapi kita? Nah, sebaliknya, kalau dia tidak dibunuh, banyak pilihan bagi kita untuk memanfaatkan bocah ini dan menarik keuntungan sebesarnya Lima orang pendekta lama itu memandang penuh perhatian dan taiku lama mewakili para sutennya bertanya Susiok, manfaat apa yang dapat kita ambil dari bocah Bongkok ini? Hahaha, nah, kalian lihatlah, katanya kepada belasan orang pembantu utamanya Tanpa pimpinan pinceng, kalian ini sama seperti sekumpulan gajah yang kehilangan pembimbing Biarpun kalian kuat, kalau tidak pandai memergunakan akal, tidak akan ada gunanya dan tidak akan mencapai hasil jauh Dengarlah, kita semua telah melihat bahwa bocah ini, walaupun masih muda dan tubuhnya bongkok Akan tetapi dia sudah mewarisi ilmu kepandayan yang hebat dan kiranya hanya pinceng seorang saja yang akan mampu menandinginya Kalian semua, kalau maju satu lawan satu, sama sekali bukanlah tandingannya Nah, kalian tentu tahu betapa akan baik dan menguntungkan sekali bagi kita kalau saja dia mau membantu gerakan kita Akan tetapi, Susiok Dia adalah murid Himalaya Semlojin, bahkan juga murid Pek Sim Siansu Dia musuh kita dan mana mungkin dia mau membantu gerakan kita Tai si lama mencela Bagaimana kalau kita memergunakan sihir supaya dia kehilangan ingatan dan suka membantu kita Kata Taihok lama Kim Sim lama menggelengkan kepalanya Memang benar bahwa kiranya tidak akan mungkin dia membantu kita Dan penggunaan sihir pun tidak ada artinya bagi seorang yang sudah memiliki sinkang sekuat itu Pinceng dapat membuatkan racun perampas singatan Berkata pula Taihok lama si ahli racun Kim Sim lama tetap menggeleng kepalanya Biarpun dia sudah kehilangan ingatan, watak dasarnya tentu melarang dia untuk membantu kita Dan apa artinya orang yang kehilangan ingatan untuk kita? Bahkan tidak akan dapat menimbulkan kekacauan karena ketelolannya Tidak, agaknya kita tidak boleh mengharapkan dia membantu perjuangan kita dengan tenaganya Lalu untuk apa lagi? Susiok Tai Pek Lama bertanya Kim Sim lama tersenyum dan mukanya yang merah kekanak-kanakan itu Kini kelihatan cerdik luar biasa Matanya mencorong, berkilat dan mulutnya tersenyum mengejek Kita dapat mempergunakan dia untuk memperuncing hubungan yang sudah memburuk antara Dalai Lama dan para Tosu Kalau dia sebagai utusan para Tosu sampai terbunuh oleh Dalai Lama, barulah kematiannya ada gunanya untuk kita Lima orang Tibet mengangguk-angguk dan mereka pun melihat manfaat itu Akan tetapi, bagaimana caranya agar dia dapat terbunuh oleh Dalai Lama, atau agar para Tosu menganggap kematiannya disebabkan oleh Dalai Lama? Tentu saja satu-satunya jalan adalah supaya dia mati di dalam istana Dalai Lama Orang-orang ke dalam rasa Biarlah kita menanti kesempatan yang baik Sementara ini, kita tahan dia di dalam penjara lebih dulu Akan tetapi, hal itu berbahaya sekali, Susyok Dia amat liai, kalau dibiarkan hidup di dalam penjara Bagaimana kalau sekali waktu dia memberontak dan berhasil lolos dari dalam penjara Taiku Lama berseru khawatir Hahaha, mengapa engkau begitu bodoh? Tentu saja kita harus membuat dia tidak berdaya lebih dahulu Nah sekarang racunmu perampas ingatan itu kita butuhkan, Tai Huk Lama Tai Huk Lama merasa girang karena dia dapat berjasa Cepat dia mengeluarkan dua butir pelah hitam Ingatannya dihilangkan sama sekali ataukah untuk sementara, Susyok? Maksudmu bagaimana? Tanya Kim Sim Lama Pinceng mempunyai dua butir pelah racun perampas ingatan Kalau diminumkan sebutir, maka dia akan kehilangan ingatan selama satu bulan saja Akan tetapi, kalau dua butir sekaligus dimasukkan ke perutnya, racun yang bekerja sedemikian hebatnya sehingga semua syaraf ingatan di kepalanya akan hamus dan dia pun akan kehilangan ingatan untuk selamanya Tai Huk Lama tertawa gembira karena bangga dapat memamerkan keahliannya tentang racun Berikan sebutir saja Mungkin kita memerlukan di dalam keadaan sadar dan setelah sebulan, kalau perlu, kita bisa meminumkannya sebutir lagi Tai Huk Lama menghampiri tubuh Sialiong yang masih pingsan, menotok lehernya sehingga dengan mudah dia membukakan mulut pemuda itu dan memaksakan sebutir pel ke dalam kerongkongannya Dengan arak yang dituangkan dengan paksa, maka pel itu memasuki perut Sialiong tanpa diketahui pemuda yang masih pingsan itu Hahaha, setelah siuman dia sudah akan lupa segala galanya, Susiok Apakah boleh kami lempar dia di dalam kamar tahanan? Tanya Tai Huk Lama Nanti dulu Walaupun ingatannya hilang, apabila tenaganya masih demikian kuat dan nalurinya masih membuat dia mampu bersilat, hal itu tetap saja membahayakan Jangan khawatir, Susiok Pin Cheng mempunyai racun lain yang akan meracuni darahnya sehingga kalau dia mengerahkan singkangnya dia akan roboh sendiri, kata Tai Huk Lama Kembali Tai Huk Lama mengeluarkan obat bubuk yang dituangkan ke dalam perut Sialiong melalui mulutnya Setelah itu, barulah Sialiong dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan yang berpintu bersih Hahaha, dalam keadaannya seperti itu, dia tidak berbahaya lagi, seperti orang biasa saja Tidak perlu kita sendiri yang berjaga, cukup dijaga anak buah saja, kata Tai Huk Lama Demikianlah, Sialiong dilempar ke dalam kamar tahanan dan pemuda itu menggelepak pingsan di atas lantai kamar yang dingin itu Lima orang tibet pengkauhou meninggalkan kamar itu setelah menyuruh enam orang penjaga berjaga di luar pintu besi dengan senjata di tangan Tanpa perlu dijaga pun, pemuda yang sudah makan dua macam obat beracun itu tak akan mampu membebaskan diri dari dalam kamar penjara Bayangan itu berkelebat cepat sekali meninggalkan wungan rumah penginapan Bulan sepotong sudah naik tinggi dan sinarnya yang remang-remang menyinari muka orang yang berkelebat turun dari wungan genteng rumah penginapan itu Dia adalah seorang pemuda tampan sekali, dengan wajahnya yang bulat bersih dan sepasang alis yang hitam lebat Hidungnya mancung dan matanya mencorong, bibirnya selalu tersenyum memikat dan pakaiannya mewah dan bersih Dia tersenyum-senyum ketika berhenti di kebon rumah penginapan itu, menoleh ke arah kamarnya yang berada di bagian tengah Selamat tidur, suci yang manis, bisiknya sambil tersenyum Pemuda ini adalah Coa Bonggan, murid kedua Ko Aito Jin yang melakukan perjalanan bersama suci-nya Yao Bi Sian Kelasa untuk mencari pendekar bongkok Siel Yong Seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka memasuki kota Lhasa dan di kota ini mereka berhasil mendapat keterangan tentang pendekar bongkok yang kabarnya akan melakukan penyelidikan ke sarang Kim Simpai daerah Telaga Yamso Tentu saja Bi Sian segera akan melakukan pengejaran ke sana, akan tetapi bonggan mencegahnya, mengingatkan bahwa mereka harus lebih dahulu menyelidiki Kim Simpai yang amat ditakuti penduduk dan di mana pula adanya sarang perkumpulan yang akan didatangi Siel Yong itu Selain alasan ini, juga ada alasan rahasia yang membuat bonggan menahan sucinya agar jangan hari itu juga pergi meninggalkan Lhasa Tadi, di rumah makan, dia bertemu dengan seorang wanita yang demikian cantik manis sehingga membuat hatinya jungkir balik Yang membuat ia tergila-gila dan mengobarkan dirahinya adalah ketika wanita yang cantik manis itu di rumah makan tadi jelas memberi tanda kepadanya dengan main meta Kerling dan senyum wanita itu demikian memikatnya sehingga dia tidak ragu lagi bahwa dia tidak bertepuk tangan sebelah Bukan dia saja yang bangkit birahinya, melainkan wanita itu pun jelas tidak menyembunyikan perasaan hatinya yang tertarik kepadanya Dia harus dapat bertemu dengan wanita itu, malam ini juga Sebelum dia dan sucinya meninggalkan Lhasa, dia harus dapat mendekati wanita itu untuk memperat hubungan, untuk berkenalan Akan tetapi, setelah berhasil keluar dari rumah penginapan tanpa diketahui siapapun, dan sucinya tentu sudah tidur di kamar sebelah yang sudah gelap dan sungi, dia menjadi bingung sendiri Kemana dia harus mencari wanita itu? Ada sesuatu pada wajah wanita itu yang amat menarik hatinya, yang secara mendadak saja menimbulkan gairah cintanya Tiba-tiba hidungnya kembang kempis Keharuman mawar demikian menyolok masuk ke hidungnya Apakah kebon ini banyak bunga mawarnya? Akan tetapi ketika dia menoleh ke sekeliling, tidak ada pohon bunga mawar di situ Akan tetapi keharuman itu demikian keras dan semakin keras lagi Tiba-tiba ia merasa ada orang di belakang Cepat dia memutar tubuhnya dan, benar saja, dalam jarak lima meter ia melihat sesosok tubuh yang ramping Akan tetapi dalam keremangan itu, jarak itu masih terlampau jauh untuk dapat mengenal mukanya Hanya terdengar suara kekeh wanita dan orang itu pun meloncat dan berkelebat pergi Seorang wanita cepat bonggan melakukan pengejaran Dia makin heran dan kagum Wanita itu sungguh memiliki ilmu berlari cepat yang hebat Dia mengejar terus Wanita itu melalui jalan-jalan yang sunyi Setelah tiba di sebuah lapangan kerumput dekat sungai kecil yang sunyi Karena tempat itu merupakan pinggiran kota Lasa Dengan suara ketawa kecilnya yang masih terdengar Ia berhenti, seolah menanti Bonggan meloncat ke depan wanita itu dan dia terpesona Terbelalak dan sejenak dia bengong Wanita itu adalah wanita cantik manis yang membuatnya tergila-gila tadi Betapa manisnya wajah yang bulat telur dengan dadu runcing itu Kulit muka dan leher itu putih mulus Manisnya bukan main Hai hik hik Mengapa engkau mengejarku terdengar suaranya yang merdu dan penuh godaan Karena aku tergila-gila kepadamu, Nona Pertemuan antara kita di rumah makan itu sudah membuat aku jatuh cinta kepadamu Nona jawab bonggan yang masih belum hilang kekaguman dan keheranannya Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa gadis cantik jelita yang telah membuatnya tergila-gila itu bukan wanita sembarangan saja Melainkan seorang wanita yang memiliki ilmu lari cepat yang agaknya tidak berada di bawah tingkatnya Wanita itu bukan lain adalah pekwan Sebagai seorang yang metuk keranjang dan gila pria ganteng Begitu bertemu dengan bonggan tentu saja ia sudah tertarik bukan main Ia merasa betapa wajah pemuda ganteng itu tidak asing baginya Namun ia lupa lagi entah di mana pernah bertemu pemuda yang gagah dan ganteng itu Sayang pemuda itu sudah mempunyai pasangan, seorang gadis yang demikian cantik Akan tetapi justru hal ini bahkan menimbulkan gairahnya Karena ia merasa ada saingan dan ia harus menang Ia sudah bosan dengan permainan cinta tayang suhaw yang biarpun masih tampan dan gagah Namun sudah tua itu Setelah siang tadi dia membayangi pemuda dan gadis itu sampai mengetahui rumah penginapan mereka Maka malam itu dia lalu pergi mengunjungi rumah penginapan itu Tanpa disangka-sangkanya, ia melihat bayangan melayang turun dari wungan rumah penginapan Tentu saja dia terkejut dan heran Dan lebih besar lagi keheranannya ketika dia mengenal pemuda tampan yang digandrungi Itulah bayangan yang amat gesit itu Hatinya menjadi semakin bergeirah Kiranya seorang pemuda yang lihai Dia semakin tertarik dan dia lalu memancing pemuda itu keluar dari daerah ramai Menuju ke tempat sunyi di pinggir sungai kecil yang mengalir di dekat tembok kota Lasa Kini, mendengar pengakuan pemuda itu yang mengaku bahwa dia telah tergila-gila dan jatuh cinta padanya Pekalan pun tertawa Airh, benarkah engkau jatuh cinta kepadaku? Kalau begitu, aku harus mengujimu dulu apakah engkau cukup gagah untuk dapat berdekatan dengan aku Sambut seranganku ini Tiba-tiba Pekalan sudah melakukan penyerangan dengan tangan kosong Gerakannya cepat dan juga mengandung tenaga kuat sehingga terdengar angin berdesir Timbul kegembiraan di hati bonggan Kiranya wanita ini bukan hanya pandai berlari cepat, pikirnya Dia harus menunjukkan bahwa dia cukup jantan dan gagah untuk dapat berdekatan dengan wanita cantik yang menantang ini Cepat dia pun mengelak untuk menghindarkan serangan orang dan dia pun segera membalas Ternyata wanita itu memiliki gerakan yang gesit dan serangan bonggan dapat pula ialahkan dengan cepat Kemudian ia melancarkan serangan bertuli itu biang membuat bonggan diam-diam menjadi semakin kagum Apabila tadinya dia masih tersenyum mengejek dan hendak main-main Kini dia tahu bahwa wanita itu sungguh lihai dan dia sama sekali tidak boleh memandang ringan Segera dia mainkan ilmu simpanannya, yaitu ilmu inti dari Kuaito Jin Ilmu silat ini dapat dimainkan dengan tangan kosong, atau dapat pula dengan pedang Namun pada intinya ilmu silat ini adalah ilmu silat tongkat yang disebut KKWI Tung Hoat Silat tongkat pemukul iblis Begitu dia memainkan ilmu silat ini, dua tangannya seolah merupakan serasang tongkat yang ampuh sekali dan mempunyai gerakan yang aneh sehingga Peklan beberapa kali mengeluarkan seruan kagum Namun, biarpun agak tergesak, Peklan masih dapat mengindarkan semua rangkaian serangan lawan Karena ia memang sudah tertarik kepada pemuda itu, maka ia tidak mau mengeluarkan ilmu pukulan yang sangat dasyat, yaitu Hek Intok Chiang, tangan beracun awan hitam Tahan dulu serunya sambil melompat ke belakang Bonggan berdiri dan tersenyum, merasa menang karena betapapun juga, dia tadi sudah berhasil mendesak lawan dengan ilmu silat pemukul iblis dan wanita itu yang kini minta berhenti Akan tetapi ternyata Peklan telah mengeluarkan pedangnya dan melintangkan pedang di depan dada sambil tersenyum Manis dan gagah sekali Aku sudah melihat ilmu silat tangan kosongmu dan merasa kagum sekali Akan tetapi aku belum melihat bagaimana kehebatanmu kalau bermain senjata Nah, kau keluarkan senjatamu dan mari kita main-main sebentar Sebelum berkenalan, aku ingin mengenal kepandayanmu lebih dulu Ketika masih ikut Ko Aito Jin, baik Bonggan maupun Di Sian tidak pernah dibolahkan menggunakan senjata tajam Walaupun mereka diajarkan bermain ilmu tongkat takawi tunghoat yang dapat juga dimainkan dengan pedang Di Sian sendiri juga tidak pernah menggunakan pedang Setelah ia mewarisi pedang Peklian Kiam dari ayahnya gadis itu baru membawa senjata tajam Demikian pula Bonggan, hampir tidak pernah membawa senjata tajam Karena kedua kaki tangannya saja sudah cukup ampuh untuk menghadapi lawan yang bersenjata sekalipun Sebenarnya dia sama sekali tidak gentar menghadapi gadis yang berpedang itu dengan tangan kosong Akan tetapi sebagai seorang laki-laki gila perempuan yang telah banyak mengenal wanita Bonggan maklum akan watak wanita yang pada umumnya senang disanjung, suka dimanja dan dihargai Kalau kini dia maju dengan tangan kosong tentu wanita itu akan tersinggung dan merasa dipandang rendah Dan hal ini sungguh akan merugikan dirinya Dia lalu mengambil sebatang ranting pohon sebesar lengannya Sambil melintangkan tongkat sepanjang hampir 2 meter itu dia pun berkata Maaf, Nona, aku tidak pernah membawa senjata Pula, kita adalah kenalan baru yang hendak mempererat hubungan Bagaimana aku dapat tega untuk mengangkat senjata tajam melawanmu? Biarlah aku menggunakan tongkat ini saja Peklan mengerutkan alisnya Engkau memandang rendah kepadaku? Bonggan menahan senyumnya Tetap seperti yang sudah diruganya Wanita ini tidak menyimpang dari watak wanita pada umumnya Tidak suka dipandang rendah dan ingin selalu dihargai Maka dia pun cepat berkata Ayuh, siapa berani memandang rendah kepadamu, Nona? Dari pertandingan tangan kosong tadi saja aku tahu bahwa aku bukanlah tandinganmu Apalagi kalau kini engkau berpedang, mana aku berani memandang rendah? Dan terus terang saja, satu-satunya senjata yang paling dapat kuandalkan adalah tongkat dan kalau ada 17 macam senjata pilihan di sini, aku tetap akan memilih sebatang tongkat Lenyap kerut di antara sepasang alis yang hitam panjang melengkung indah itu Bagus, kalau begitu, aku ingin melihat ilmu tongkatmu Sambutlah pedangku ini dan ia pun menyerang dengan gerakan cepat dan dasyat sekali Bonggan memang benar tidak berani memandang rendah Dia tahu bahwa lawannya ini hebat dan lihai sekali Maka dia pun cepat menggerakan tongkatnya dan segera memainkan takawai tunghoat Yang merupakan ilmu inti yang diajarkan oleh Ko Aitojin kepada dua orang muridnya Begitu ada tongkat di tangannya dan setelah memainkan tongkat itu dengan ilmu takawai tunghoat Bonggan memang menjadi lihai sekali Tongkatnya itu bagikan seekor naga bermain di angkasa, berkelebatan dan menyambar-nyambar dengan ganasnya Peklan telah digembleng oleh Hak Inkuibo, seorang datuk sesat yang berilmu tinggi Namun, tingkat nenek itu masih kalah dibandingkan tingkat Ko Aitojin Maka ilmu yang telah diserap oleh Bonggan juga lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan ilmu yang dikuasai Peklan Apabila Peklan menggunakan kecurangan seperti yang diajarkan oleh gurunya, yaitu dengan menggunakan senjata rahasia beracun dan sebagainya, baru mungkin ia dapat mengimbangi kelihayan Bonggan Akan tetapi wanita itu sama sekali tidak ingin melukai Bonggan, apalagi membunuhnya Ia sudah menjadi semakin tertarik kepada pemuda tampan dan gagah, juga berkepandayan tinggi Sungguh seorang kawan dan rekan yang akan amat menyenangkan hati sebagai selingan kebosanan dirinya harus melayani tayang suhu saja Bonggan juga kagum Ilmu pedang yang dimainkan gadis itu harus diakuinya sangat hebat sehingga andai kata dia tak menggunakan tongkat, tentu tidak akan kalah Bahkan dengan tongkatnya pun, ditambah dengan ilmu tongkatnya, ia hanya bisa mengimbangi permainan pedang lawannya, mampu melindungi diri dan juga membalas dengan sama dasyatnya Pertandingan itu berjalan seru di bawah sinar bulan sepotong dan diam-diam keduanya merasa saling tertarik dan kagum Kemudian Bonggan mengeluarkan seruan keras dan dia lalu menggunakan jurus menghitung tulang iga Ujung tongkatnya itu bagaikan berubah menjadi banyak dan menusuk-nusuk ke arah dada lawan, seperti hendak mematahkan setiap tulang iga di dada itu Pekalan terkejut bukan main, ia sudah berusaha memutar pedangnya menangkis, tetapi ujung tongkat itu seperti hendak menyentuh dan menotok kedua payudaranya Memang ia berhasil melindungi diri dengan sinar pedangnya sehingga ujung tongkat tidak sampai menyentuhnya Namun angin pukulan tongkat itu tetap menyambar-nyambar dan seperti jari tangan yang merebar-rabah dadanya Semenjak tadi ia memang sudah kagum bukan main dan kini geirah birahinya bangkit, menyala dan berkobar Sambil mengeluarkan suara melengking yang panjang, Pekalan menggerakkan pedangnya menangkis tongkat dan mengerahkan tenaga sin kang untuk menempel Pedang bertemu tongkat dan melekat Pekalan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke arah dada lawan, namun pada saat itu bonggang juga melepaskan tangan kanannya Memegang tongkat hanya dengan tangan kiri dan tangan kanan itu menyambut dorongan tangan kiri Pekalan Plak! Dua buah tangan dengan jari-jari terbuka itu bertemu dan saling melekat pula, seperti pedang dan tongkat Mereka tidak bergerak, hanya saling pandang dalam jarak kurang dari satu meter lebih sehingga mereka dapat melihat wajah masing-masing cukup jelas Bonggan tersenyum Nona, engkau sungguh cantik jelita Pekalan juga tersenyum Dan engkau perayu besar Tidak, Nona Aku bicara sejujurnya Engkau memang cantik jelita dan manis sekali Dan ilmu kepandayanmu amat hebat Aku tergila-gila padamu Aku, aku tidak ingin berkelahi denganmu Melainkan ingin bercinta denganmu Ingin mencium mulutmu yang manis itu Senyum pekalan melebar Gairah-girahinya sudah berkobar membakar seluruh dirinya Karena sikap dan ucapan Bonggan bagaikan minyak bakar disiramkan pada api nafsu birahinya Pekalan menggerakkan kepalanya Rambutnya yang digelung itu terlepas dan rambut yang panjang itu menyambar ke depan, melingkari leher Bonggan Dia menarik dan muka pemuda itu mendekat Ketika dua mulut itu bertemu dalam ciuman yang penuh nafsu, pedang dan tongkat mereka terjatuh dan dua pasang lengan itu saling dekat Keduanya terguling ke atas rumput Mereka bagaikan dua orang yang mabok, mabok oleh nafsu birahi mereka sendiri Dua orang ini memang cocok, keduanya mempunyai kelemahan yang sama, yaitu menjadi hamba nafsu birahi Mereka saling menumpahkan birahi mereka lewat kemesraan yang panas Tiba-tiba, masing-masing terbelalak dan melepaskan rangkulan Bangkit duduk dengan nafas masih terengah-engah serta keringat membasahi dahi dan leher Mereka saling tetap seperti orang terkejut Kau, kau, Bonggan, kau, Peklan Tadinya mereka memang hanya merasa pernah saling bertemu, akan tetapi keduanya sudah saling tidak mengenal Hal ini dapat dimaklumi, karena pada saat mereka dahulu menjadi kekasih masing-masing Usia Peklan baru 17 tahun dan usia Bonggan bahkan baru 13 atau 14 tahun Kini, Peklan telah menjadi seorang wanita cantik yang matang Sedangkan Bonggan menjadi seorang pemuda tampan yang sudah dewasa Bukan lagi remaja setengah kanak-kanak seperti dahulu Pula, dahulu keduanya sama sekali tidak dapat bersilat dan kini keduanya telah menjadi orang yang lihai ilmu silatnya Akan tetapi, setelah keduanya bermesraan, barulah mereka saling mengenal dan tentu saja keduanya terkejut bukan main, terheran, juga merasa girang sekali Peklan, ah kau Peklan, kekasihku Bonggan, betapa aku rindu kepadamu Keduanya saling rangkul dan saling cium lagi, seperti dua orang kekasih yang sudah bertahun-tahun berpisah kini saling jumpa kembali Mereka agaknya sudah lupa bahwa dalam pertemuan terakhir dahulu mereka saling serang dengan penuh kemarahan dan dendam Saling menyalahkan karena keduanya terpaksa harus pergi dari rumah gedung hartawan Coase sudah tertangkap basah ketika mereka berdua melakukan hubungan gelap, berjinah Kembali mereka tenggelam dalam gelombang nafsu birahi Akan tetapi tiba-tiba Peklan menahan dada Bonggan yang menggelutinya, lalu mendorong pemuda itu sehingga keduanya kembali bangkit duduk Ada apakah, Peklan, kekasihku? Aku, sangat rindu kepadamu Bonggan berbisik, terengah-engah Nanti dulu, aku melihat engkau bersama gadis cantik itu Istri mukah di atanya Peklan, bukan karena cemburu hanya ingin tahu saja Bonggan tersing melega Disangkanya mengapa Peklan menghentikan pelukan Ia bernama Yau Bisian dan ia adalah kakak seperguruanku Sucimu? Hem, kalau begitu ia tentu lihai sekali Sudahlah, kenapa justru membicarakan orang lain? Engkau mengganggu saja Bonggan merangkul dan kembali mereka tenggelam ke dalam lautan kemesaraan yang penuh nafsu birahi Semalam suntuk, kedua orang ini membiarkan diri mereka dipermainkan gelombang birahi Mereka lupa diri, lupa susila dan lupa segalanya Karena yang terasa hanyalah gairah nafsu yang tak terkendalikan Nafsu yang menuntut pemuasan namun yang tak mengenal puas Dan setiap kali mereka mendapat waktu luang untuk istirahat Mereka bercakap-cakap, saling menceritakan pengalaman masing-masing semenjak mereka berpisah Sungguh aneh keadaan kita ini, Peklan, kata Bonggan sambil membelai rambut kekasihnya dalam rangkulan Dahulu, ketika aku masih remaja, kita sudah saling jatuh cinta, kita bermain cinta Kemudian, ketika kita terusir keluar dari rumah keluarga Choa Kita saling serang hingga engkau diambil murid Hek In Kui Bo seperti yang kau ceritakan tadi Dan aku menjadi murid Ko Aito Jin Kemudian, begitu bertemu, kita saling tertarik lagi tanpa saling mengenal Dan kemudian kita bertanding lagi sebelum akhirnya saling bermain cinta Engkau memang sudah ku cinta sejak dulu, Bonggan, kata Peklan sambil mencium dagu pemuda itu Dan engkau sampai tiba dilasa ada keperluan apakah? Aku diminta suciku untuk membantunya mencari musuh besarnya Hem, siapakah musuh besarnya? Dia bernama Sieliong dan berjuluk pendekar Bongkok Peklan melepaskan rangkulannya, bahkan bangkit duduk seperti orang terkejut Pendekar Bongkok? Dia, pada waktu gairah nafsu sudah terpuaskan dan mulai menipis Maka apa yang tadinya nampak begitu indah menjadi berubah Bonggan tak lagi merasakan keindahan bentuk tubuh Peklan yang bermandikan sinar bulan itu Sudah tak seindah tadi Apalagi yang menjadi bahan percakapan kini menarik hatinya Engkau sudah mengenal dia, Peklan? Mengenalnya Peklan tersenyum getir Tentu saja dia sudah mengenal pendekar Bongkok Mengenalnya dengan Kero yang paling pahit Aku pernah bertemu dengan dia Dia, Hem, nih hai bukan nih Jadi pendekar Bongkok itu musuh besar sucimu? Ya, musuh besar akan tetapi juga pamannya, adik ibu kandungnya Eh, ceritakan kepadaku, kenapa begitu, Bonggan, kata Peklan Dan karena hawa mulai dingin menjelang subuh itu Ia menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, meskipun belum ia pakai sebagaimana mestinya Bonggan juga mulai mengenakan kembali pakaiannya Dia tidak begitu bergeirah lagi setelah semua nafsu yang bergelora disalurkan dan terpuaskan Dia mulai teringat akan hal-hal lain seperti bisian dan perjalanan mereka kelasa Suci adalah keponakan pendekar Bongkok karena si Elyong itu adik kandung ibunya Tapi pendekar Bongkok itu masih amat muda Memang selisih usia mereka tidak banyak Pendekar Bongkok adalah murid Himalaya Sem Lojin dan Pek Sim Sian Su Yaitu Subeng dari guruku, Ko Aitojin Pada suatu hari, pendekar Bongkok telah Ah, dia membunuh ayah kandung Suciku Karena itu, Suci mendendam dan hendak mencari pendekar Bongkok, pamannya itu Karena tahu akan kelihayan pamannya, maka dia minta bantuanku Dan kami berdua kemudian mengikuti jejak pendekar Bongkok sampai kelasa Hem, kalau begitu, kita mempunyai kepentingan yang sama Aku pun dimusuhi oleh pendekar Bongkok dan dia kami anggap sebagai musuh Kalau engkau suka bergabung dengan kami, Bonggan, tentu keadaan kita akan lebih kuat Apalagi, setelah kini saling bertemu, aku tidak ingin berpisah lagi denganmu Entah bagaimana dengan engkau Bonggan mendekat dan mencium pipi wanita itu Engkau tahu perasaanku kepadamu, teklan, dan engkau tahu tak ada kesenangan lebih besar bagiku melebih kesenangan bekerja sama denganmu dan selalu berada di dekatmu Akan tetapi, bagaimana dengan Suci? Kalau ia marah kepadaku dan menentang kita, ia akan menjadi penghalang besar dan menambah musuh yang amat berbahaya bagi kita Kenapa harus menjadi musuh? Bukankah ia memusuhi pendekar Bongkok? Ajak saja ia bergabung dengan kami Tayang Suhau, guruku dalam ilmu sihir itu tentu akan suka pula bergabung dengan kalian Maksudmu pendeta yang kulihat lagi bersamamu di rumah makan itu baru sekarang Bonggan teringat akan pendeta itu Jadi dia itu gurumu yang baru? Dia sahabat Suboh Hek In Kui Bo dan sekarang sedang mengajarkan ilmu sihir padaku, menjadi guruku pula Dan kalian hendak pergi ke manakah? Mengapa sampai pula di Lhasa? Kami hendak pergi menghadap Kim Sim Lama, ketua Kim Sim Pai Ah! Si Elyong si pendekar Bongkok juga kesana Akan tetapi dia sebagai lawan Kim Sim Pai, sedangkan kami datang sebagai sababat Guruku, Tayang Suhau, adalah seorang sahabat Kim Sim Lama dan kami datang untuk menggabungkan diri dengan Kim Sim Pai yang mempunyai cita-cita besar Cita-cita bagaimana Bonggan mulai tertarik Menggulingkan Dalai Lama dan menjadi penguasa seluruh Tibet Wah, pemberontakan? Apa hubungannya itu dengan kita? Aku tidak mau kalau harus menjadi pemberontak di negeri asing Bonggan, engkau bodoh Kau kira aku pun senang membantu pemberontakan orang Tibet? Kita bukan ikut pemberontak, melainkan membantu Kim Sim Pai untuk mencapai cita-citanya Kalau mereka berhasil, kita tinggal pilih Kedudukan tinggi dan kekuasaan di Tibet Atau kita dapat pulang ke timur membawa kekayaan yang amat besar Di sini tempat harta yang amat banyak, emas permata, dan benda-benda aneh yang tak termilai harganya Bonggan mengerutkan alisnya Jadi engkau dan Tai yang suhu hendak bersekutu dengan Kim Sim Pai Lalu membantu pemberontakan mereka untuk mencari kedudukan tinggi atau harta benda Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan mencari keuntungan? Apa artinya hidup ini jika tidak mencari keuntungan dan kesenangan? Bonggan mengangguk-angguk Hem, sebenarnya aku tertarik sekali, tekan Akan tetapi, bagaimana dengan suci ia omnisian? Kau ajak saja ia bersama kami Uh, engkau tidak tahu bagaimana wataknya Ia keras hati dan sudah pasti ia tidak akan suka Kalau mendengar kita membantu Kim Sim Pai untuk suatu pemberontakan di Tibet Ia, ia, hem, ia condong untuk menentang segala yang dianggapnya jahat Hai hik hik, kau maksudkan ia seorang pandekar wanita? Bonggan mengangguk Begitulah Guru kami, Kho Aito Jin, menentang segala bentuk kejahatan dan Dan kau sendiri? Bonggan menyeringai Aku lebih suka mencari kesenangan dan keuntungan seperti engkau, tekan Kalau begitu, tinggalkan saja sucimu yang pura-pura alim itu Engkau ikut dengan kami bergabung dengan Kim Sim Pai dan persetan dengan gadis itu Ahaha, tidak bisa begitu, tekan Meninggalkan ia begitu saja? Ah, aku, aku Hem, aku tahu Engkau jatuh cinta kepada sucimu yang cantik itu, bukan? Dasar matuk keranjang kau Tidak banyak bedanya denganmu, tekan Bonggan membalas Hem, kalau begitu Bujuk dan rayu dia agar suka bergabung dengan kami Kalau dia begitu liai, kami pasti lebih senang lagi dan Kim Sim lama tentu akan suka menerima bantuannya Itulah sukarnya, tekan Terus terang saja, pernah aku menyatakan cintaku padanya dan ia, ia agaknya tidak menolak Akan tetapi dengan tegas mengatakan bahwa aku dilarang bicara tentang cinta sebelum kami bertemu pendekar bongkok dan berhasil membalas kematian ayahnya Kalau saja dia suka menerima cintaku sekarang juga, kalau saja ia dapat menjadi milikku sekarang, tentu akan mudah mengajaknya bekerja sama denganmu Pep, lantar kekeh genit dan merangkul leher kekasihnya Huh, kalau bukan aku yang mendengar ucapanmu itu, apakah orang tidak akan menjadi gila oleh cemburu? Engkau laki-laki matuk keranjang Baiklah, jangan khawatir, guru kutai yang suhu tentu akan dapat membantumu menundukan sucimu itu Akan tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu setelah engkau berhasil menundukan sucimu, engkau harus mengajaknya untuk bergabung dengan kami Tentu saja bonggan merasa girang bukan main Baik, aku berjanji Ia pun tentu akan setuju karena bukankah dengan bekerja sama akan lebih mudah untuk menghadapi pendekar bongkok? Dan setiap saat aku menginginkan, engkau harus melayaniku dengan taat Bonggan tertawa Tentu saja, dengan segala senang hati Nah, kalau begitu, sekarang aku menginginkan Keduanya tertawa dan kembali mereka menyelam ke dalam lautan kemesraan yang panas dan memabokkan